Aku kasih tau teman-teman ya, bapak-bapak kayak gini kerjanya kalau gak ada kerjaan. Saya pake mobil teman-teman, gini aja. Ini calan atau es ya teman-teman? Halo teman-teman, datang lagi channel Santy di China. Hari ini teman-teman lihat halaman aku putih ya, bersih. Nah hari ini udah berapa hari ini salju terus, jadi kita gak bisa kemana-mana. Dalam rumah aja kita meram kayak ayam. Tapi ada yang akan aku liatin sama teman-teman. Yuk sini. Nah aku liatin ya, ini 23 derajat panasnya dalam rumah aku teman-teman. Gak dingin, gak panas juga. Jadi enak pake baju-baju yang seperti aku pake. Di luar kita nanti kita liat ya, akan aku bawa kalian main-main keliling di daerah aku ini. Karena daerah aku ini kecil juga teman-teman. Yuk, tapi aku tukar baju dulu ya. Karena aku mau pergi ke luar mengajak teman-teman, jadi aku harus pake baju agak tebal sedikit ya. Kalau gak, kedinginan. Ayo, jalan yuk. Anak aku ngapain di luar? Selamat datang di tempat es ya. Karena belum begitu es. Kenapa bisa dingin terus teman-teman disini? Ini karena ini. Kalau masih ada ini di bawah ya, itu semakin dingin jadinya. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Kasian ya mobil aku. Ini bukan kulit mobil aku teman-teman. Ini es. Dibungkus mobil aku sama es. Kalau yang di sana, arah sana tadi saljunya kan. Kalau ini es. Kayak yang di pleaser. Licin ini. Bisa jalan gak sih kita? Tapi mobil orang lain jalan sih teman-teman. Semoga kita juga bisa jalan ya. Kalau mau orang sana ya. Keluar hidung. Air hidungnya. Keluar hidungnya. Bukan hidungnya, keluar lokong airnya. Ya teman-teman ya. Nah disini jalan bahaya ini teman-teman. Banyak kecelakaan. Kalau kalian lihat live aku tahun kemarin. Disini banyak mobil kecelakaan. Karena salju tebal. Mobilnya masih teriak. Gak tahu ada apa disini. Jadi teriak-teriak terus dia. Lihat teman-teman. Lihat. Itu salju. Udah dikumpulin orang di pinggir. Biar mobil di jalan bisa jalan. Tuh kayak gitu. Hmm salju semua. Besok katanya salju tebal lagi. Gunung aja salju sana teman-teman. Buruan dong. Ini kamera rusak nih. Oh kamera rusak disini. Ini kamera tutup nih. Ketutup. Oh ini kamera teman-teman. Udah kan? Udah. Udah gak bunyi lagi dia teman-teman. Oke kita jalan ya. Nah sekarang mobil udah aman. Kita udah di dalam mobil. Udah siap semuanya. Teman-teman mau kemana? Ayo ngomor ya. Kita ke laut dulu ya. Kita lihat laut yuk. Kenapa laut itu bisa beku? Karena di timur laut. Ya lautnya beku. Kalau musim salju teman-teman. Ini suami aku jorok loh. Ingus udah keluar terus teman-teman. Karena dingin tau gak. Kalian kalau kena dingin itu ya ingus tuh ngalir sendiri. Gak bisa ditarik. Ngalir dia sendiri. Lihat tempatnya. Lihat ya di depan. Kayak gini teman-teman saljunya. Ini jalan udah di ambil. Di diskop sama orang kemarin. Tapi turun lagi salju. Diskop lagi di pinggirin kan. Turun lagi saljunya. Kita aja gak bisa kerja teman-teman. Karena dingin ya. Kita gak bisa kerja lagi. Ini udah beberapa hari gak ada kemasukan di sini. Padahal aku mau balik ke Indonesia. Sampai sekarang ongkos gak cukup ya. Masih belum cukup ongkosnya. Sabar dulu ya teman-teman. Biar cukup dulu. Terus disini tuh teman-teman salju itu. Kalau udah salju disini itu dingin banget ya lokongnya. Tau gak hari ini berapa derajat. Tadi pagi aku lihat min 3. Eh min 5. Tau-tau poci barusan dilihat min 8. Nanti malam katanya min 11. Gimana? Siapa masih yang mau datang kesini? Buruan ya kita main salju bareng disini. Bikin boneka salju. Tiga hari lagi ya min 20. Tiga hari lagi min 20 ya. Kabur yuk kabur. Udah. Ini pertama kali kita keluar. Kita mau ngajak teman-teman ke pantai. Bukan pantai ya pinggir laut ya. Dekat mama sana. Tapi bukan ke tempat mama banget gitu. Gak nyampe kesana banget. Lihat orang sini kerja kayak gini teman-teman. Saljunya di pinggir ya tuh. Ada yang udah diangkat sama dia pakai mobil. Ada yang tau. Udah dua kali bersihin. Tapi masih salju turun. Katanya besok salju lagi turun teman-teman. Teman-teman. Kalau kalian butuh es serut. Ngomong sama aku telepon ya. Karena aku banyak sekarang. Gratis. Gratis. Enggak beli. Aku kasih aja ya. Bercanda teman-teman. Ayo jalan. Nah inilah jalan yang gak pernah yang jarang ditempuhi mobil seperti ini. Putih kan. Kalau di jalan di dalam daerah kita mal hitam teman-teman. Eh mereka kenapa? Mau ngapain mereka? Mereka angkat. Hati-hati. Karena ini jalan licin loh. Kenapa? Ini takut ya. Takut ya. Kalau kita noprok ya. Kalau gimana. Ngobrol mereka. Dikirin karena takut. Ngerumpi dia. Nah kalau di samping aku ini sawah teman-teman. Ada ladang juga. Ada nanam jagung sama padi di sini. Kalau musim salju semua putih. Tapi tanah di daerah sini bagus teman-teman. Kalau buat nanam sayur atau padi ya. Karena bagus barasnya gitu. Aku misalnya liatin ini sama teman-teman nih. Kalau jalan yang mewah gitu ya. Enggak bisa keluar jalan ya. Licin. Licin. Kamu hati-hati ya lokongnya. Dia senyum-senyum dia. Kalau misalnya di sini nih ya. Jangan deket lem ya. Enggak boleh deket lem ya. Benar. Kalau bisa mau berhenti ya. Jangan di gas. Kalau kamu deket lem ya. Mobil. Putar-puter dia ya. Karena jalan ke rumah mama itu. Mau ke laut. Juga ke sana arahnya. Jalan itu banyak. Ya lokongnya. Arahnya itu banyak. Cuma satu jalan ke rumah mama aku tuh. Tapi banyak cabang-cabang. Mau kemana aja di sini lewatnya gitu. Maka aku bilang ini jalan ke rumah mama. Karena satu jalan tapi besar di sini teman-teman. Ini jalan ke rumah mama aku. Jalannya sih besar ya. Tapi agak licin. Harus hati-hati bawa mobilnya. Ini kita nyetir mobil di atas S loh teman-teman. Bukan di jalan asfalnya. Enggak sama sama di dekat rumah aku tadi. Ini S ini. Tuh ya licin-licin itu. Agak ngitem-ngitem. Tuh S udah beku. Gak usah pakai mobil teman-teman. Ini jalan atau S ya teman-teman. Lincin aku. Apa sih? Ini jalan atau S teman-teman ya? Ini S teman-teman. Bukan salju ya. Saljunya di sana. Kita bisa angkat dia. Kalau saya buka ya. Angin yang aku tiu. Dingin ya? Sebentar aja. Tapi seru kan lo kuang? Enggak, enggak seru. Seru. Tua minit aja teman-teman ya. Langsung merah mukanya. Tangannya lihat tuh. Ini hidungnya. Lap-lap tempatan jorek. Tua minit. Tua minit ya? Dua menit udah keluar airnya. Dua menit kita main di luar. Itu hidung suami aku. Matanya itu udah ngeluarkan air teman-teman. Kalau aku masih kuat. Karena aku pakai baju. Beruang. Jadinya kayak gini ya teman-teman. Aku main melihatkan seperti ini sama kalian. Aku pengen berbagi. Yang pengen lihat. Seperti apa kehidupan yang. Orang yang tinggal dekat salju. Seperti aku kan tinggal dekat salju ya. Ini terasa sayangnya. Tua minit ya. Teman-teman gak pernah terasa kan. Saya terasa ya. Semua sakit ya. Sakit. Kalau kena air. Kalian cuci tangannya. Itu bawa ke luar rumah. Itu tangannya udah nyut-nyut. Kalau musim sekarang ini. Jalan kita ya. Musim panas ya. Jalan di sini itu paling cantik. Paling indah menurut aku ya. Ada hijau-hijau nya. Kalau musim panas tuh. Jalan nya bersih, hitam. Sekarang lihat tuh teman-teman. Tengkorak semuanya. Jalan nya licin. Kalau sekarang tuh. Aku kasih tau teman-teman ya. Bapak-bapak kayak gini kerjanya. Kalau gak ada kerjaan. Menurut aku ya. Rumah di daerah suami aku ini. Perkampungannya ya. Itu rumahnya tuh unik menurut aku. Karena walaupun kelihatannya sederhana di luar ya. Tapi di dalamnya tuh sangat hangat teman-teman. Jadi kalau kita udah duduk di tempat duduknya. Namanya Kang ya. Itu kita udah malas buat keluar. Buat buang air aja kita malas gitu. Itulah ibaratnya ya. Karena dingin di luar, hangat di dalam. Seperti itulah. Wah. Kita udah nyampe di pinggir laut. Nah. Ini seperti inilah. Yang di depan sana pulau itu. Itu namanya kampung mama aku. Pusah di sana tinggal. Kata suami aku ya. Ini orangnya yang ngomong. Kalian gak tau mengapa kamu bisa. Datang ke sini ya. Berarti kamu bohongin aku dong ke sini loh bang. Di sebarang sini ya lau. Di sebarang sini ya merikan tanau. Bukan tanau ya merikan lau tak. Iya kan kayak danau nih loh kong. Sebenarnya laut teman-teman. Jadi dikasih jembatan di sini. Jadi terpisah laut itu. Yuk kita turun di sini yuk. Kita udah nyampe di pinggir laut teman-teman. Lautnya kosong. Gak ada air. Karena airnya masuk ke dalam laut. Jadi belum naik airnya ya loh kong. Kata suami aku. Laut itu gak bakal beku. Yang beku tuh mungkin pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Tengahnya gak bakal beku. Karena pertama air laut itu asin katanya. Kedua laut itu kan turun naik airnya. Bergerak terus ya lah kaya. Jadi itu membuat gak bakal beku. Tapi di sebelah aku beku. Yuk kita lihat yuk. Aku lupa kuas tangan aku. Aku lupa kuas tangan aku. Gak usah kamu pakai. Kamu pakai. Angin kencang. Masuk laut kita nanti. Nih. Oh sewazif. Aku mau liatin ke teman-teman ini ya. Nih. Lihat teman-teman. Semuanya udah beku. Tapi di sini. Enggak beku dia. Masih ada airnya kan. Dingin. Lihat kering. Ciur kayak tangan aku langsung. Jadi ya besok ya. Kita udah bisa. Main ski. Ya. Main ski. Ski tau kan. Jatuh. Sudah lihat kan lautnya udah melihara hutangnya udah. Kayak gini teman-teman kehidupan kami di sini. Laut udah beku. Ini laut sebenarnya. Tapi karena orang di pulau sana kan ada manusianya ya. Jadi dari tahun berapa ini jalan ini? Tidak lama. Pokoknya udah lama deh teman-teman. Jalan ini dibikin kayak gini. Jadi terpisah laut sama. Jadi di sini melihara hutang. Di sana laut gitu. Jadi di sini bisa jadi es. Pasti sana enggak. Ayo kita keluar. Kita keluar dari sini. Kita keluar dingin. Dingin banget. Udah ciut. Ayo. Enggak. Enggak. Jatuh aku patah tulang aku tuh. Ini kita udah nyampe di tempat kita teman-teman. Aku mau liatin gunung sama kalian ya. Tapi jalan ke gunung juga kayak gini teman-teman. Ini aku dulu di sini sewa tempat buat dagang. Tidak ada festival apa itu waktu itu tiga hari. Enggak aku perginya. Angin cakuh. Ada gogo. Kita udah nyampe dekat rumah teman-teman. Lebih baik di sini main. Aku rasa daripada dekat laut-laut dingin banget. Di sini dingin sedingin ya. Tapi lebih enakan di sini karena angin enggak begitu kencang. Nah kayak gini lah teman-teman. Enggak ada orang di sini kita main. Itu kita mau ke gunung. Mau liatin ke teman-teman juga. Tapi aku enggak tahu dia ada tiketnya enggak gitu. Biasanya kalau siang di sini ada tiketnya. Aku mau dilihat-lihat enggak ke sana. Kita lihat sekitar dulu ya. Kita ke sana kita tanya dulu. Kalau bayar kita enggak masuk ke sana. Kita lihat-lihat aja. Loncat-loncat kayak gini ya. Biar olahraga. Biar hangat. Naik gunung aja enggak ada orang lagi teman-teman. Gimana lihainya orang-orang sini naik gunung ya setiap hari. Tahu-tahu salju ya. Gimana ini loko? Orang bertahun-tahun hidup di sini ya. Ini tempat ini teman-teman. Kalau musim panas kemarin aku pernah jalan sama suami aku malam-malam bagus banget. Karena ada ikan, ada air, ada lampu. Kelap-kelip malam itu orang pacaran di sini banyak. Orang left juga banyak di daerah sini. Tapi karena dingin ya. Karena es enggak ada yang jalan ke sana. Bahaya, licin. Oke, sini juga nih. Lihat. Kayak kuil. Kuil-kuil itu banyak banget di sana. Tapi jarang orang datang ke atas itu lagi. Lihat jalannya. Karena mungkin orang-orang tua kayak gini yang jalan. Cuman enggak banyak seperti biasa gitu. Karena dingin. Makanya kalau teman-teman udah lihat video aku hari ini. Di video ini ya. Pasti tahu kayak gimana dinginnya di sini. Ini belum seberapa. Belum kesananya lagi loko ya. Kayak ginilah keadaannya teman-teman. Kita enggak bisa juga ngajak teman-teman main jauh-jauh. Karena musim dingin ini. Enggak kuat juga buat kami gitu. Aku berdatang memberanikan diri ke sini hari ini keluar rumah. Itu buat berbagi sama teman-teman aku yang penasaran sama salju di tempat aku. Sekarang kita balik ya. Kita pulang aja. Karena udah dingin enggak kuat. Karena suami aku, adik air para aku tuh udah tegang tangannya. Enggak kuatnya udah merah. Lihat hidung aku udah merah. Yuk jalan yuk pulang. Bangku, aku jenang bangku ya. Lohko, aku semalah. Lohko, kamu kenapa? Kau si. Masuk ke dalam. Bicetan beli. Siapa suruh ngagetin aku? Abis kamu ngagetin aku sih. Aku ajak pulang. Malap. Proyok teman-teman. Es krimnya enak enak? Enggak. Bicetan beli. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa deli Hancir lapar teman teman Jadi dipikir dingin dengan Jadi cocok banget kita bikin Bakso Bakso ala ala santie Aku mau kasih bakso Isi telur, ayem telur aku udah matang kita goreng bawang dikit ya pertama kita goreng bawang bombaynya dulu ini udah berapa hari ini ya aku pakai bawang bombay terus masak karena bawang merah yang biasa aku punya teman-teman enggak ada sekarang lagi karena musim dingin kan nih bawang bombaynya udah mengeluarkan air juga kita masukin ayah bawang putih ada yang dipisah-pisah sama orang gorengnya teman-teman kalau aku mah disatuin aja nah seperti ini cukup aja teman-teman yang penting wanginya udah keluar kayak ini kematangan ya teman-teman kalau aku sih ya aku akan menggiling daging sapi ini dagingnya daging bagus aku beli aku punya daging satu kilo daging teman-teman karena buat makan sendiri ini daging bagus banget teman-teman seger ada merica satu sendok kaldo sapi garam 2 sendok teh bawang yang kita goreng tadi ini esnya 150 gram ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim ini ada tepung tapioca 200 gram baking powder satu sendok makan kita satuin ya karena blender aku cuma satu kilo daging bisanya di blender teman-teman kalau banyak-banyak nanti rusak diaduk ya Oke udah tercampur rata kita masak ya ini airnya udah aku masak aku mau menyisain buat anak aku satu teman-teman karena airnya tuh bakso dia nggak suka tapi dumpling dia suka jadi ini ada makanya udah teriak-teriak dari tadi lapar mama lapar mau makanan Indonesia jadi mamanya bikin makanan sejuta umat deh yang kecil yang kecil cukup lah segini aja ya kita bikinnya gede sekarang kita kupas telur dulu ah udah kekupas yaudahlah kita langsung bikin aja ya teman-teman ini aku nggak tahu nih bisa berhasil nggak bikinnya kadang-kadang berhasil kadang-kadang kita bisa gagal juga teman-teman dielus-elus diputar-putar ini kita hidupin apinya lagi ya teman-teman apinya kecil aja sendok ini harus dikasih air ya teman-teman biar nggak nempel kenapa ya teman-teman bakso aku kayak sundil bolong-bolong-bolong bakso telurnya ah kali ini masak apa ya bakso tapi di itu di atas enak enak ya enggak 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 anak kamu suruh aku kemasak lagi aku masak mie aja tadi tuh hola tapi dia minta makanan Indonesia yaudahlah aku bikin ini Hansia oh kamu makannya udah masak nanti makan kayak enak teman-teman ya ini bakso sapi ini buat anak gadis aku kulitnya tuh terlalu lembek jadi kayak gini deh aku menggoreng pansit baksa aku udah matang teman-teman kita sisihkan dulu dia ya kita mau bikin bumbu kuahnya ini ada dua batang daun bawang ada kemiri bawang putih masuk semuanya gunain minyak lebih bagus daripada air teman-teman kita tumis sampai wangi ya oke udah wangi masukin ke kuahnya teman-teman maaf ya teman-teman kompor aku disini rusak disini satu bisa dipakai jadinya agak repot jadinya warnanya agak hijau karena dalam bawang sedikit ya kita kasih ada garam penyedap dan bumbu sapi ya masuk ini udah matang ini teman-teman tinggal kita kasih ini apa daging daging bakso nya teman-teman ini aku selesai 5 sendok tadi kasih air karena aku enggak punya tulang sapi ya jadi ini guna ini pegantinya biar kuris nanti kuahnya kita masukin ya nah ini kita tunggu dia mendidih ya teman-teman ini udah oke ini biar cepat selesainya ya aku bawa kompor serap kesini ini ada cabai sama bawang putih aku rebus teman-teman buat sambal masuk kita kasih air udah matang ya ini sambalnya pedas banget tapi aku enggak merah enggak pengen keluarga aku makan terlalu pedas hari ini ini mie udah aku rendam teman-teman kita tiriskan dia ya kita mulai memasukin ke dalam mangkok kita kasih doang seledri sama doang bawang ya campur aja oke teman-teman ayo teman-teman kita makan hari ini agak capek aku masak karena kompor aku cuma satu bisa hidup nanti dipanggil orang renovasi eh renovasi orang betulin kompor dong mana ini kamu mau bunuh anak luar biar muka teman-teman ayo kita makan teman-teman teman-teman inia mahalis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Tunggu di teman bakso Nuh Semuanya Oh Wow Menuhi Oh 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 Bukankah. Bukankah. Ini ada kubutusnya. Kepuluhnya. 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 Ini ada kubutusnya. tapi sangat 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 terlalu sangat terlalu sangat terlalu dia sudah menangkan saya belum dapatkan tidak dapatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!